Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket terbaru dari Victor yang serinya Traster F-Ultra. Nah, ini raketnya kemarin hanya dalam satu game saja saya langsung dibuat suka, langsung dibuat jatuh hati dan puas dengan performa yang diberikan oleh raket ini. Saya yang all-rounder secara power biasa-biasa saja, dengan menggunakan raket ini, power saya terasa lebih bertenaga, terasa lebih berisi untuk bermain semes-semes. Nah, pada video kali ini kita akan berbicara banyak untuk raket ini, mulai dari feeling, karakter, detail, performa, termasuk nanti jika ada yang kurang atau menjadi catatan, kita sampaikan juga buat teman-teman semua, biar teman-teman semua mendapatkan bayangan, gambaran kira-kira raket ini seperti apa dan nantinya bisa memutuskan mau ambil raket ini atau tidak. Jadi, pastikan kalian tonton dari awal sampai selesai. Oke, langsung saja kita mulai memberikan review pemakaian Victor Traster F-Ultra. Victor Traster F-Ultra ini adalah salah satu raket kelas high-end dari Victor. Secara harga ini mahal, guys. Bisa dikatakan mahal ya, harganya 3 jutaan ya. Ya, meskipun kalian bisa menemukan raket ini di bawah 3 juta, tapi kebanyakan di 3 juta ya. Kalian akan mendapatkan satu batang raket, dapat senar, dapat replacement grip, dapat over grip, kemudian dapat tas kain juga, guys. Jadi, ya seperti itu, guys. Raket ini ya, menurut saya yang bikin menarik, yang apa, guys ya, yang menarik orang untuk tertarik dengan raket ini itu pada bagian shaft-nya, guys. Karena raket ini memiliki shaft paling kecil di dunia, guys, ya. Dengan diameter di angka 5,8 mm. Mengalahkan raket-raket sebelumnya yang memiliki diameter terkecil itu ada di angka 6. Dengan raket ini yang memiliki diameter 5,8 mm, menjadikan Victor Traster F-Ultra adalah raket yang memiliki shaft paling kecil di dunia, guys, ya. Nah, ini sesuatu yang menarik, tapi sekaligus juga bikin saya itu was-was dan khawatir. Ini kalau buat saya ya, melihat raket ini memang terkesan ya, shaft-nya kecil banget ya, tapi jadi khawatir juga, was-was, apakah nanti kalau dipakai itu bakalan aman, apakah nanti bakalan mudah, patah atau tidak. Tapi saya yakin dan percaya untuk tim riset dan penelitian dari Victor power pasti tidak asal-asalan dalam membuat raket, ya. Dengan material, teknologi yang mereka memiliki, tentunya sudah membuat raket ini tuh layak untuk dipakai, guys, ya. Oke, menarik banget, ya. Nah, ini adalah raket yang termasuk raket tipe power, ya. Tapi buat saya yang all-roader, ini saya cocok dengan raket ini, guys, ya. Dan yang saya rasakan raket ini untuk fill-around-nya ini juga ada, ya. Meskipun ini secara power, menurut saya ini bagus banget, ya. Jadi untuk bermain power enak, fill-around-nya juga ada, ya. Jadi raket ini cocok buat kalian yang suka semes-emes dan kalian yang secara tipikal all-rounder pasti juga akan suka dengan raket ini. Kemarin dalam kondisi kosongan, ini beratnya 80 sekian gram, ya. Karena memang raketnya dalam kondisi tidak ada grip-nya. Jadi langsung handle grip seperti itu, ya. Dan ini menggunakan free core, ya. Nah, kemudian untuk BP-nya ada di angka 315, ya. Nah, setelah tersetting total seperti ini, senar dan juga overgrip, ya. Dan ini saya kasih kosong berat dulu, ya. Berat totalnya menjadi 92 sekian gram. BP-nya turun dari 315 menjadi 300, ya. Jadi feel yang saya rasakan ini, menurut saya tidak terlalu berat, ya. Dan tidak terlalu ringan juga. Beratnya seperti pas. Dan ini berat kepalanya menurut saya masih kerasa, guys, ya. Masih kerasa. Tapi ini swing-nya enak, guys, ya. Waktu saya pakai, bayangan saya yang pasti kalau racket power kan kebanyakan kan pasti berat, ya. Swing-nya kalah dengan racket yang secara tipe itu dia balance, ya. Tapi ini anehnya itu dia tetap responsif, guys, ya. Untuk swing-nya, ya. Mungkin kebantu dari shaft-nya yang sangat slim sekali, ya. Kemudian kalau dari frame-nya, kalau kita perhatikan ini juga dia semi-compact, ya. Tidak benar-benar compact, tapi sedikit agak compact, ya. Ya, bisa dikatakan semi-compact. Dan memang kebanyakan racket yang kelas high-end, itu banyak yang memang dibuat semi-compact, ya. Karena kalau racket yang kelas seperti ini kan, buat mereka yang secara permainan sudah bagus, ya. Basic-nya sudah ada. Tekniknya sudah benar, ya. Makanya kalau kalian berhasil mengenai cock tepat di area switch spot-nya dengan model frame yang seperti ini, pastikan switch spot-nya terpusat, ya. Itu nanti impact-nya itu bisa bagus banget, ya, guys, ya. Bisa, lajunya bisa stabil dan bisa memberikan feel solid ketika, apa, guys, kalian bermain power dan impact-nya itu bisa memberikan feel solid, guys, ya. Nah, itu juga memberi bantuan, apa ya, feel aerodinamika yang lebih baik. Dan kalau kita perhatikan dari frame shape-nya, ini aerobox. Cuma di bagian head-nya, itu dia ada lancip-lancipnya, guys, ya. Nah, ini juga bisa memberikan aerodinamika di racket ini, guys, ya. Jadi, secara swing menurut saya ini juga asik, ya. Buat racket type power, ini termasuk yang secara swing masih enak, ya. Dan saya puas, ya. Bahkan kemarin waktu saya buat adu drive pun, ini enak dan responsif, ya. Ini asik banget menurut saya, ya. Nah, kemudian handle grip-nya. Nah, ini kan handle grip-nya kan nggak ada grip bawaannya, ya. Jadi, ini saya kasih cushion wrap, kemudian over grip, ya. Jadi, setting-nya tinggal selera kalian aja, guys. Dan untuk free core-nya, nah, untuk free core-nya ini juga kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan racket pada umumnya yang menggunakan kayu, tentu kita akan berpikir-pikir dan juga khawatir juga kira-kira aman atau tidak. Karena dia kan materialnya kan plastik. Tapi kalau saya bandingkan free core yang racket kelas high-end dengan vektor yang harganya under 1 juta, memang beda tingkat solidnya, guys, ya. Lebih padat yang racket kelas high-end, ya. Dan kalau saya tekan-tekan seperti ini, itu dia tidak bunyi, ya. Kalau yang under 1 juta, pernah saya coba. Tekan-tekan seperti ini, itu dia seperti ada bunyinya, guys. Kalau ini, menurut saya aman. Dan kemarin waktu saya coba bandingkan, mengingat dengan vektor Bravesword Special Edition atau Limited Edition, ya. Waktu itu kan kemarin sempat keluar, ya. Itu kayak berbeda juga, guys, ya. Ini dengan yang Bravesword-nya. Ini kayak lebih, kayak lebih meyakinkan, ya. Dan ini juga made-in-nya kan made-in Taiwan. Jadi, lebih meyakinkan jika dibandingkan dengan made-in China, ya. Meskipun ya made-in China juga tidak bisa kita anggap remeh, ya. Meskipun dia kelas high-end tentu aja tetap bagus. Tapi yang ini, ya, lebih meyakinkan lagi, menurut saya, ya. Buat teman-teman yang mungkin punya, apa, guys, ya. Pendapat atau mungkin tahu tentang free core yang ada di racket ini, boleh komen di bawah, guys, ya. Nah, untuk secara adaptasi, menurut saya tidak susah. Kemarin saya dalam satu game saja, langsung menyetel, langsung suka dengan racket ini. Bahkan kemarin waktu saya pakai racket ini, racket- racket lain yang saya bawa, setelah saya menggunakan racket ini, itu jadi terasa tidak enak, guys, ya. Termasuk kemarin saya membawa Astroke 58B Pro, generasi ketiga dari Yonex, ya. Ini masuk kelas high-end juga. Waktu saya pakai ini, saya malah lebih nyaman, lebih suka yang Victor Tracer F-Ultra-nya. Secara power jadi lebih keluar. Feel swing-nya juga lebih enak, ya. Jadi, buat yang all-roader, ya, lebih suka, ya. Nah, seperti itu, ya. Tapi kalau kalian yang memang benar-benar tukang gebuk, mestinya akan lebih suka dengan Yonex Astroke 88B Pro generasi ketiganya, ya. Jadi, menurut saya, ya, racket ini buat yang tukang gebuk, mestinya masuk, kemudian yang all-rounder juga mestinya masuk, ya. Karena racketnya, kalau saya kan mainnya kan selain bermain power, juga mempertimbangkan keseimbangan, ya, antara menyerang dan juga bertahan. Makanya, saya suka dengan racket ini, ya. Racket power, tapi masih ada feel all-round-nya. Kalau untuk kualitas chat, design, dan finishing-nya, ini racket harga 3 juta. nggak perlu diragukan lagi. Udah, bagus, ya. Pokoknya, no debate, ya. Oke, seperti itu, ya. Dan untuk racket ini, ini menggunakan senar Yonex BG66 Ultimax yang JP dengan tarikan cross-nya 28, mainnya 27 LPS, mesin digital dibuat 4 simple hitting sound-nya seperti ini, guys. Hmm, nyaring, guys. Nyaring banget, ya. Dan untuk performanya nggak perlu diragukan lagi, ya. Jadi, ini asik banget, ya, menurut saya, guys, ya. Oke, sebelum kita lanjut membahas lebih detail, ya, bagaimana performa racket ini, berikut tonton cuplikan ketika sembunyikan racket ini, ya. Ini adalah racket tipe power. Jadi, kemarin waktu dalam permainan, saya lebih serius lagi, dan coba memaksimalkan power-nya, guys, ya. Oke, check this out. Terima kasih. teman-nah, kemudian. selamat menikmati 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 selamat menikmati